Mirsa Masuki, Masa Tenang Kampanye 2024 Bawaslu KPU bersama Forkopimda dan seluruh parpol beserta pemilu menggelar apel siaga pengawasan kampanye. Giat apel ini digelar dengan maksud mempersiapkan seluruh jajaran mulai dari tingkat pelurahan, kecamatan hingga desa agar bisa mengawasi masa tenang pemilu hingga proses penghitungan. Kegiatan apel siaga pengawasan pemilu yang digelar Bawaslu, Kabupaten Sumedang dilaksanakan di lapangan PPS Kabupaten Sumedang. Apel siaga tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Sumedang, Ketua KPU Sumedang, anggota Bawaslu dan perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu. Apel siaga dengan mengangkat tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu bersama Bawaslu tegakan keadilan pemilu, Bawaslu berharap di masa tenang pemilu ini tidak ada pelanggaran yang dapat merugikan atau mencederai pemilu tahun ini di Kabupaten Sumedang. Ketua Bawaslu Sumedang, Ade Adrianta Sinulingga mengatakan pihaknya menggelar apel siagaan pemilu bertujuan untuk mempersiapkan seluruh jajaran dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa hingga tingkat TPS bisa mempersiapkan khususnya pengawasan pada masa tenang dan juga pemungutan serta penghitungan suara yang nanti dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ade pun berharap bahwa Bawaslu mendapatkan dukungan dari pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten Sumedang, SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang agar semua bisa bersama-sama menciptakan pemilu yang sukses tanpa ekses dan outputnya pun bukan hanya terkait memilih bagi pemilih tapi juga sama-sama mencerdaskan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam berpolitik. Kegiatan apel siaga ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh jajaran dari mulai tingkat kecamatan, kelurahan, desa sampai tingkat PTPS agar seluruh jajaran pengawas dalam mulai kecamatan sampai PTPS ini bisa mempersiapkan khususnya pengawasan pada saat masa tenang dan juga penguritung nanti yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Dan harapan kami, kami mendapat dukungan bahwa Bawaslu mendapat dukungan dari seluruh pihak stakeholder terkait khususnya Pemindah Sumedang dan juga seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang agar semua kita bersama-sama untuk menciptakan pemilu yang sukses tanpa ekses dan juga outputnya bukan hanya terkait memilih pemilih masa depan kita namun juga untuk sama-sama mencerdaskan politik bagi memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Sementara itu PJ Sekda Sumedang Tuti Ruswati mengatakan pihaknya mengimbau partai politik seluruh peserta pemilu dalam memasuki masa tenang kampanye secepatnya membersihkan APK pemilu yang masih terpasang di berbagai tempat umum. membersihkan APK karena kita menghadapi saat ini 11 sampai 13 kita sudah memasuki masa tenang karena itu untuk mewujudkan netralitas pelaksanaan pemilu 2024 maka seluruh 18 partai peserta politik 18 partai politik di Kabupaten Sumedang ini wajib membersihkan APK-nya sejak hari ini dan satu hari sebelum pelaksanaan pemilu itu harus sudah bersih.